Kita ke informasi selagi terpemirsa tersangka kasus kematian Brigadir Joshua Barada Richard Eliezer siap menjadi justis kolaborator Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer ini resmi mengajukan perlindungan ke LPSK Barada Richard Eliezer atau Barada E menyatakan siap menjadi justis kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua Barada E siap mengungkap semua fakta-fakta yang diketahuinya kepada penyidik Kuasa hukum Barada E, Deolipa Yumara mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban Agar kliennya dilindungi sebagai saksi dan menjadi justis kolaborator Sebelumnya Barada Eliezer mengaku tertekan dan takut memberikan keterangan Deolipa mengatakan kliennya siap mengungkap kasus yang menjadi sorotan masyarakat ini Termasuk mengungkap siapa aktor utama dibalik jugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua Barada E ini kan kemarin gak lau Dalam tertekan kemudian perasanya tidak nyaman Tidak nyaman bukan karena tekanan dari penyidikan Tidak Tapi tidak nyaman karena tindakan-tindakan dia yang memang sudah dilakukan Tapi dia harus menyatakan suatu keadaan yang berbeda dari apa yang dialami Sehingga dia hatinya merasa bersah, galau dan tidak nyaman Ketika kemudian kita ajarkan dia mengenai ketulusan dan kejujuran Kita ajarkan dia kepatuhan kepada Tuhan Kita ajarkan dia mengenai doa Supaya Tuhan berkenan kepada atau apa yang dia lakukan Dia mulai sadar Ketika dia mulai sadar Akhirnya dia merasa nyaman, pelong dan dia berdoa sama Tuhan Untuk permohonan yang awal Nanti akan jadi pembicaraan di tim menyerah PSK Apakah itu di tukar paketnya, apa di buat terpisah Kita berpegang pada informasi terakhir saja Bahwa kalau memang informasi yang terakhir ini adalah yang benar Dan kemudian Barada E maupun dia sama Barada E bukan pelaku utama Tentu dia memenuhi unsur untuk menjadi bisnis Terkait pengakuan Barada E bahwa tidak ada tembak-penembak dalam kematian Brigadir Joshua Diolipa Yumara menyatakan hal tersebut merupakan rana penyidik Baris Kempolri Sebelah itu analis pertahanan dan intelijen Yang juga merupakan ketua DPP Perindo Bidang hankam dan cyber Susan Intias Nefohanda ini kertopati menyatakan Keinginan Barada E menjadi jasis kolaborator ini harus diapresiasi dan dipenuhi Kejujurannya dalam mengungkap kasus tewasnya Brigadir Joshua ini akan menjadi terang-benerang Tapi harus diiringi dengan perlindungan terhadap dirinya dan juga keluarganya Tapi dalam hal ini memang kita juga harus mengerti bahwa Apa namanya di tubuh Polri ini apabila ada kasus begini kan Hambatan itu bisa birokratis, bisa hirarkis, juga bisa politis Kalau secara intelijen kan ini semua kan operasi harus berdasarkan target Operasi berdasarkan strategik dan taktis Itu semua kalau clear ya jadi mudah Tetapi kalau ada hambatan politis, hirarkis itu akan menjadi ribet dan sulit Jadi kelihatannya begini Kalau Barada E ini bisa menjadi jasis kolaborator Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Susno, Pak Komjen Paul Susno Buwaji Itu sangat baik Tetapi harus ada jaminan keluarganya juga harus dijamin Agar tidak ada yang mengganggunya Sehingga dia dengan tenang dapat menyampaikan apa adanya